Kita dikejutkan dengan pernyataan dari Menteri BUMN bahwa lawan kita, mafia yang menguasai bahan-bahan produksi untuk alat kesehatan, obat, dan lain sebagainya. Jadi masih ada mafia di tengah corona ini, maksudnya begitu Bu. Dari perusahaan perhimpunan rumah sakit sendiri melihat seperti apa sih pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini, jadi kebenarannya yang Anda rasakan sebagai pelaku dari kesehatan sendiri seperti apa, Ibu? Terima kasih kesempatannya. Jadi kami dari Persi selama ini memang banyak koordinasi sama rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan yang disebut sebagai alat kesehatan ini kalau kita lihat di permenkes yang disebut adalah alat atau instrumen atau apapun juga yang tidak mengandung obat yang bisa digunakan untuk mencegah, mendianosa, menyembuhkan, meringankan, merawat, dan sebagainya. Nah, mungkin ini tiba-tiba saja, artinya kalau kami di rumah sakit selama ini kan, terutama yang begitu ada COVID itu, tiba-tiba kebutuhan melonjak, melonjak sangat tinggi. Seperti alat pelindung diri, kemudian juga ada seperti yang alat pelindung diri itu mulai dari masker sampai dengan mungkin baju untuk melindungi tenaga medis dan sebagainya. Kelihatannya itu permintaan melonjak tinggi. Nah, saya nggak tahu apakah karena itu sehingga tiba-tiba susah kita mencarinya. Nah, jadi yang sekarang ini memang yang kami rasakan sejak 2 bulan terakhir ini, itu tidak mudah kita mendapatkan jumlah yang kita minta untuk kebutuhan rumah sakit. Jadi, contohnya seperti yang paling sekarang ini paling repot adalah misalnya masker N95. Nah, kita tahu bahwa ini akan dibutuhkan untuk yang garda terdepan. Artinya bagaimana untuk melindungi tenaga medis yang langsung kontak dengan pasien-pasien COVID. Nah, ini agak susah gitu. Artinya bukan saja barangnya itu mungkin terbatas ya stoknya atau bagaimana. Sehingga kita itu sampai harus berkejar-kejaran atau bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit lain untuk mendapatkan barang tersebut. Oh, antar rumah sakit akhirnya jadi bersaing untuk mendapatkan ini? Iya, soalnya gini. Siapa yang bisa duluan? Ini kita ada barang ini sekian. Oke, siapa yang bisa duluan? Langsung bayar dulu atau apa. Nah, seperti itu kan kalau rumah sakit-rumah sakit kan kita agak repot ya. Biasanya kita dengan prosedur ada PO-nya, ada perencanaan dan sebagainya, kemudian baru kita bisa. Dan setelah diterima barang baru kita mungkin ada pembayaran. Nah, sekarang ini dengan demikian rumah sakit itu seolah-olah harus menyiapkan uang cash. Dan satu lagi yang paling repot adalah harga. Nah, harga ini kelihatannya bisa berlipat ganda tingginya gitu karena apakah karena memang demandnya tinggi kemudian barangnya sedikit sehingga akhirnya siapa cepat dia dapat begitu. Nah, itu mungkin yang buat kami rumah sakit prihatin sekali. Dan ya syukur bahwa kemarin ini ada bantuan, beberapa bantuan dari pemerintah maupun donatur. Cuma itu tadi tidak mencukupi, Mas. Jadi kelihatannya kalau menurut saya kebutuhan yang meningkat pesat itu yang menyebabkan tidak bisanya terpenuhi kebutuhan apa yang kita minta. Apalagi kalau dikatakan, oh ini nggak bisa cepat. Kenapa? Karena bahan bakunya ada di luar. Nah, kalau udah ngomong gitu kan kami nggak bisa apa-apa. Itu pernah-pernah ada disampaikan, Bu, ya? Oh, iya. Contoh apa ya? Kemarin ini misalnya masker, itu kan dari luar. Atau misalnya saya pikir gampangnya, ah bikin aja masker sendiri, masa nggak bisa kita kumpulin perusahaan-perusahaan. Oh, itu ada lapisan, ada lapisan yang memang kita butuh juga dari luar. Bahkan untuk masker pun bahan bakunya dari luar. Iya, kalau untuk yang ada, mungkin masker bedah ya katanya ya. Ada yang bahannya itu memang sebagian, memang tidak semua. Itu katanya dari luar. Tapi saya sih senang sekali kalau memang perusahaan kita justru yang dalam negeri ini, sekarang ini kelihatannya udah dipush oleh pemerintah untuk buat sendiri. Kalau masker bedah kelihatannya agak lumayan nih. Cuma masker yang 95, wah tuh repot banget. Nggak tahu di mana buatnya. Tapi memang kita, artinya berlomba-lomba setiap hari rumah sakit mikirin. Udah tinggal berapa nih? Wah tinggal persediaan dua hari lagi. Persediaan lima hari lagi. Gerilya kita kemana-mana. Itu dirasakan betul oleh kami rumah sakit. Jadi memang kami butuh banget bantuan dari pemerintah. Sampai bekerjaran ya, maksudnya begini. Ketika kayak stok barang gitu, ini habis kapan gitu. Sampai begitu ya? Iya. Ini kondisi ini pernah-pernah dialami sebelumnya nggak di luar COVID-19? Kita nggak pernah. Mungkin ini karena bencana ya. Saya juga mungkin memahami karena situasi yang mendadak begini, sehingga semua orang jadi kaget gitu ya. Itu yang saya rasakan. Kalau yang dulu-dulu sih nggak. Kita tetap punya N95, kita tetap punya masker bedah. Dari sejak lama kita punya. Cuma memang tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang semua orang mencari. Ya terang aja mungkin kebutuhan yang ada tidak seimbang dengan apa yang tersedia di pasaran. Mungkin seperti itu. Jadi kami tiap hari di rumah sakit ini, berapa stoknya? Tiap hari. Tiap hari itu. Berapa stok? Tinggal berapa hari lagi? Cari sana, cari sini. Ada barang di sini, tapi harga naik. Kita harus bicara dengan SPI kita. Bicara gimana nih dengan harga naik. Kemarin untung LKPP kasih Katwa juga bahwa silahkan dibelikan sesuai dengan ketentuan karena ini wabah atau bencana gitu. Ya saya tidak tahu yang kami mohon itu tadi. Adakan sebanyak-banyaknya. Dan kedua, ya tolong harga itu bisa distandarkan supaya tidak merepotkan rumah sakit. Terima kasih telah menonton!